Maka orang yang paling layak untuk berbakti kepada orang tua adalah para santri Bismillahirrahmanirrahim Terus, bagaimana cara kita bisa birul walidain dari cara yang menjauh ini? Itu ya? Baik, Bistar. Demikian pertanyaannya, Bistar. Birul walidain itu kewajiban yang sangat tinggi dan kemuliaan yang sangat agung. Tidak ada Allah itu mengandingkan antara kewajiban dengan dirinya dengan diwajiban kepada mahluk, kecuali dua orang. Satu, Rasul. Yang kedua, Yang pertama Rasulullah SAW Ya ayuhul ladina amanu Ini afan kecuali tiga. Yang pertama kandengnya Allah itu dengan Rasul. Ya ayuhul ladina amanu atiullah wa atiur rasul. Wa miyuti illaha wa rasulah. Pokoknya Allah terus rasul. Yang kedua, ulil amr. Ulil amr. Orang-orang yang urusi kita, kaum muslim. Ya ayat tadi. Ya ayuhul ladina amanu atiullah wa atiur rasul. Wa ulil amr. Yang ketiga, orang tua. Wa qallahu rabbuka alla ta'budu illa iya Dan Allah menetapkan Kalian itu jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Dan tidak ada satu yang digandingkan dengan nama Allah kecuali perkara besar. Kecuali perkara besar. Dan orang yang paling layak untuk berbakti kepada orang tua adalah para penuntut ilmu syarih. Para santri. Karena santri itu makhluk-makhluk khusus. Santri itu manusia-manusia khusus yang dipilih oleh Allah. Jadi untuk menempuh jalan ilmu mempelajari agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling layak untuk berbakti kepada orang tua adalah para santri. Para santri. Lah, permasalahan yang muncul adalah jaraknya yang jauh antara sini, setayu ya dengan orang tua yang mungkin ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera di berbagai belahan dunia yang lain dengan kondisi santri yang ada di sini. Maka saya katakan tidak ada yang menghalangi antara seorang santri dengan berbakti kepada orang tuanya meskipun jarak yang jauh. Karena sebenarnya keberadaan antum berada di pesantren itu adalah dengan perintah, dengan rilo, dengan dorongan, dengan setu orang tua. Orang tua itu tahu sekali bahwa saya nyantum ke sini itu dengan setu mereka. Maka berbakti pertama yang paling pertama yang dilakukan oleh santri adalah menjalankan amanat orang tua. Itu bentuk bakti yang paling utama. Orang tua rela ditinggal anaknya, rela kangen dengan anaknya, rela nggak ketemu anaknya, dengan harapan anaknya itu belajar sembuh-sembuh. Maka bakti pertama adalah jalankan amanat orang tua. Belajar sembuh-sembuh. Itu ini bakti pertama. Sebelum yang lain. ini sebelum yang yang lain. Karena dengan baktinya kita kepada orang tua, itu yang paling mengembirakan orang tua. Apa? Dengan sungguh-sungguhnya kita belajar, kita mendapatkan hasil yang muslimat, itu yang paling membahagiakan orang tua. Yang paling membahagiakan ini orang, orang tua. Itu yang pertama. yang kedua, yang kedua, doa. Yang kedua, doa. Doa kita untuk orang tua kita, yang masih hidup, atau yang telah meninggal dunia. Yang masih hidup, atau yang telah meninggal dunia. Doakan. Yang ketiga, amal soleh. beramal soleh. Selama di santra. Karena apa? Kalau amal soleh itu masuk dalam bakti. Karena semua amal solehnya anak, maka orang tua, mendapat bagian pahala. Semua amalnya anak, maka orang tua, mendapatkan bagian pahala. Maksudnya, mendapatkan bagian pahala. Maksudnya, mendapatkan bagian pahala. Karena kan, yang menjadikan, yang menjadi perantara anak, bisa jadi soleh. Kan karena orang tua. Yang melahirkan, yang merawat, dibiayai. Masuklah dalam sabtu Rasulullah SAW, Menda'ala ala khairin, falahumis dulul ajirifail. Ibaran siapa yang menunjukkan orang lain, berbuat baik, maka dia mendapatkan pahala yang semisalnya. Maka, semakin anak itu, menjadi anak yang soleh, semakin dia itu, bakti, kepada orang tuanya. Semakin dia itu, bakti kepada, yang orang, orang tuanya. Nah, yang berikutnya, baru, yang lain. Bagaimana cara, berbakti kepada orang tua, dari sisi yang lain. Yaitu, setiap kali ada kesempatan, untuk nilpon orang tua, hubungi orang tua. Teleponlah sekedar telepon, kabar, bagaimana. Kan di pesantren itu, ada jadwal. Jadwal telepon itu, dua minggu sekali, kayak, seminggu sekali, sebulan sekali. Hubunginlah orang tua. Meskipun, gak ada perlu apa-apa, sekedar ngobrol, lalu ngidul, lalu ngulon, sekedar ngobrol. Karena orang tua itu, akan senang, dihubungi sama anaknya, telepon sama anaknya, sebagainya. Tapi, ini, itu, itu lah. Ada, bakti yang bersifat, yang satu, dua, tiga tadi, yang mungkin oleh banyak orang, itu tidak dianggap, atau tidak terbesit bahwasannya, itu adalah bakti. Yang dianggap bakti, itu mungkin, wijeti, bantu, ya, apalah, gitu ya, ngasih sesuatu, itu. Iya, itu bakti. Tapi, kadang-kadang, hal-hal semacam itu, akan terhalangi, kalau jarak kita jauh. Kalau jarak kita jauh. Maka, ada cara-cara lain, yang jauh lebih penting, kadang-kadang, lebih utama, kadang-kadang, saat kita perbuat bakti kepada, ya, ini, orang-orang tua kita, meskipun jaraknya itu, itu jauh. Lah, tapi, bakti-bakti semacam itu, jangan menghilangkan bakti yang loher. Kan, bagaimana juga, orang tua itu kangen sama anaknya. Maka, setiap kali ada, apa ya, setiap kali ada, eee, kesempatan untuk telepon, kesempatan untuk menghubungi, peguailah orang tua. Jadi, teleponlah orang tua. Yang terakhir, tak kala pulang, tak kala liburan, gitu ya, tunjukkan, bahwa, tunjukkan kepada orang tua, bahwa, usaha keras orang tua, untuk menafkahi antum selama ada pesantren, itu nggak sia-sia. Tunjukkan ada, tunjukkan ilmu, ya, tunjukkan akhlak. Buat hati orang tua itu, tentang, merasa nyaman, capek, yang dia perjuangkan, untuk cari nafkah, untuk membiayai anak di pesantren, itu akan, lenyap, akan hilang, menjadi kebahagiaan, kalau melihat fakta lapangan, anaknya itu, anak yang sangat, menggembirakan. Tapi, kalau kemudian pulang, kemudian, Masya Allah, adabnya hilang, Tura, Turu, dan macam-macamnya, dan macam-macamnya, itu akan menjadikan orang tua itu kecewa. Ternyata, apa yang dia usahakan selama ini, malah, jadi, kelihatan, nggak ada hasilnya, kelihatan, nggak ada hasilnya. Wallahu alam isteri Allah. Amin.